Intro Direktorat Reserse Kribidal khusus di Treskrim Suspolda Sulsel menemukan indikasi adanya korupsi dalam kasus pencurian tanah Stadion Patoanging. Kasubit tipikor di Treskrim Suspolda Sulsel, Kompol Fadli, mengatakan secara keseluruhan kasus ini adalah dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Pada pembongkaran Stadion Patoanging, Makassar. Paling menonjol adalah adanya pengambilan aset berupa tanah galian di dalam area stadion. Kasus ini akan segera dinaikkan ke tahap penyidikan. Fadli menjelaskan pengambilan aset berupa tanah di dalam stadion tersebut diduga tidak ada dalam kontrak. Tanah tersebut kemudian dilarikan untuk proyek pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH milik PDAM Makassar. Kemudian adanya penjualan aset daripada stadion tersebut yang tidak ada di kontrak. Kemudian yang paling menonjol itu adanya pengambilan aset di dalam stadion itu yang tidak dalam kontrak selama ini tanah timbunan. Tanah timbunan yang diambil di sana itu di dalam stadion kurang lebih 10 ribu meter kubik. Diperkirakan kurang lebih 10 meter kubik. Kemudian itu di tanah tersebut diarahkan ke daerah ruang terbuka dari PDAM Makassar. Kemudian setelah kami lakukan penyidikan, kami akan segera melakukan koordinasi dengan BPKP untuk melakukan audit agar kasus ini bisa segera dinaikkan ke penyidikan. Lebih lanjut, di Pitcore, di Treskrim, Sulsel akan segera melakukan koordinasi dengan BPKP melakukan audit agar kasus ini bisa segera dinaikkan ke penyidikan. Beberapa telah dilakukan pengumpulan keteragan mulai di Spora Sulsel, BKAD, Dinas Tarkim Sulsel dari rekadan dan peneriba timbunan lainnya. Kompol Fadli menambahkan selain pengambilan tanah atau timbunan stadion, ada beberapa indikasi korupsi lainnya, diantaranya transaksi nilai kontrak yang turun dari 4 miliar ke 1 miliar rupiah. Ilham Syam, Wajar TV dan Fajar Radio melaporkan.